Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopet Channel So, ini dia berita terkini ataupun keadaan yang berlaku ya di Dewan Rakyat dalam satu soal jawab Dan apa yang mengejutkan adalah cadangan daripada MP, pemimpin PAS ini, sahabat-sahabat semua Kalau di luar sana mengatakan kita kekurangan pekerja Jadi, bahawakan kerajaan ini untuk menyediakan pekerja Tetapi, cadangan yang diberikan oleh ahli Palingun PAS ini agak mengelirukan Namun, dijawab padu oleh Menteri YB Johari, sahabat-sahabat semua Jadi, bukan semua perkara itu diperlukan robot dan sebagainya Masih memerlukan tenaga mahir ataupun secara manual Jadi, sahabat semua mari kita dengar jawapan dan juga pencerahan daripada YB Johari yang begitu baik sekali Terima kasih YB Menteri atas pencerahan Saya akan jadi next importer Tetapi, sawit ini adalah bergantung kepada pengeluaran Jadi, apakah pandangan yang berhormat? Sebab, saya anak peneroka yang berhormat Saya di kawasan payah besar ini ada 16 rancangan Felda Dan, saya lihat sendiri ladang-ladang kelapa sawit ini buah ada Tetapi, tidak ada pekerja dalam ladang kelapa sawit ini Kalau kita tahu sawit ini penting untuk negara kita Jadi, apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan Untuk memastikan ladang-ladang sawit kita ini buah ada kualiti tinggi Dan dapat kita keluarkan supaya ia dapat meningkatkan ekspor kita Itu yang pertama Yang kedua, saya nampak kita banyak tumpukan kepada CPO Bukan CPKO Dan, saya yakin YB Menteri tahu CPKO akan memberi high value product kepada price effect Dan, ini juga akan meningkatkan ekonomi negara kita Minta perlangan YB Mohd Terima kasih Yang berhormat Menteri Terima kasih YB Menteri Saya setuju bahawa peladangan ini sangat penting Untuk menjadi sebagai sebuah daripada komoditi ekspor Iaitu kelapa sawit kepada negara Dia, dari soal peladangan ini Yang paling penting untuk kita meningkatkan pengeluaran kita Kita tidak boleh berdepan dengan masalah tidak ada cukup pekerja Dalam industri ini Setakat hari ini, feedback yang kementerian dapat Bahawa sektor peladangan kelapa sawit ini Kita kekurangan hampir 40 ribu pekerja Jadi, untuk pertahunan yang berhormat 40 ribu pekerja ini Adalah, kalau kita translate dia dalam economic value Kalau 40 ribu pekerja ini Yang kalau dia boleh harvest Satu metric ton per day Untuk 260 hari setahun Kita kehilangan 7.9 bilion nilai ekspor kita Yang kedua Kita juga berdepan dengan masalah di mana Banyak daripada kita punya foreign workers yang datang ke negara kita ini Mereka dibawa masuk atas industri, manufacturing dan services Jadi, bila dia masuk kat sini Sehingga kan statistik yang kita dapat Bahawa dia terlebih 165 ribu Perkilangan, perkhidmatan 27 ribu Dan mereka ini Sepatutnya, kalau kita boleh mobilize dia masuk dalam ladang That will be good Untuk membantu kekurangan pekerja ladang Tapi, masalah dia Ialah mereka dibawa masuk Atas tiket manufacturing Dan juga service sector Maka, mereka tak nak pekerja kat ladang Sebab, waktu dipanggil masuk itu Dia based on manufacturing Sebab, itu yang kita berdepan hari ini Dan KDN, saya dipahamkan KDN dan juga KSM Telah stop kota untuk membawa Pekerja asing ini Dan kita cuba meyakinkan sebagian daripada mereka Untuk masuk dalam sektor ladang Jadi, pertahanan soalan yang kedua tadi ialah Kenapa kita tak produce CPKO Sebenarnya, CPKO ini adalah By-product kepada proses CPO The more you produce CPO The more you get CPKO Terima kasih Terima kasih, Menteri Silakan, Mbak Umar Terima kasih kepada Tuan Speaker Terima kasih kepada Menteri Berita yang disebutkan tadi ialah Kita mengalami soal kekurangan Naga boroh Untuk memungut Hasil kelapa sawit ini Ada atau tidak perancangan daripada pihak Kementerian Untuk menggunakan robot Robotik lah Untuk penggunaannya Karena walaupun kita tahu penggunaan tenaga manusia lebih efisien dan cepat Tetapi daripada tidak dapat langsung Lebih baik kita menggunakan Apa Penggunaan robot ini Untuk supaya dapat menghasilkan Penghasilan yang baik Karena ini adalah Dulu saya pernah bincang dengan Dr. Adam Baba Ketika beliau menjadi Menteri Musti dulu Benda perancangan-perancangan daripada pihak saintis kita Saya rasa mampu untuk Melakukannya Terima kasih, Tuan Speaker Terima kasih, Mbak Umar Yang Mbak Menteri Terima kasih, Mbak Umar Saya setuju Sebenarnya dalam industri kelapa sawit Mechanisasi kita sangat bagus Hari ini kalau kita nak pergi Nak buat Letak baja Racun Dan juga kita nak buat precision farming Kita boleh guna semua drone Tapi ada satu masalah yang sangat kritikal dalam industri sawit ini Ialah Apabila kita nak harvest buah ini Dia masih tidak lagi jumpa Teknologi Yang boleh pergi mesin pergi putih buah tersebut Dia masih memerlukan manual Dan kita ada banyak pisau-pisau Untuk meraih buah ini secara otomatik Dan sebagainya gunakan bateri Tetapi kita perlukan tenaga Mahir Untuk mencantas buah-buah ini Jadi oleh tersebab itu Kita banyak bergantung kepada Pekerja asing ini Ialah Kalau ikut ratio Kalau kita ada 300 pekerja dalam sesuatu ladang Setengah daripada Itu adalah untuk meraih buah Dan untuk mengutip buah Yang lain-lain ini semua kita boleh buat Mechanization Cuma yang short ini Adalah Peraih buah Yang kita nak Jadi sebab itu Kementerian Telah buat satu kursus TVET Dia buat Kursus TVET ini adalah Proof or concept Nak bawa Anak-anak tempatan kita Yang Tidak dapat melanjutkan pelajaran Kerana tak minat Melanjutkan pelajaran Untuk buat masuk Attend dalam TVET ini Kita train dia Bagaimana boleh mengajar mereka Untuk memetip buah Kelapa sawit ini Dan pendapatannya Boleh mencecah Hampir lebih daripada 3,500 Jadi itu salah satu Daripada Strategi kementerian Untuk melatih mereka ini Dan first batch ini Kita kenal pasti 60 orang Untuk masuk dalam Kelas ini Bermula bulan April Sampai bulan September Dan dengan harapan Dia boleh tumpukan Proses mengutip buah ini Dan apabila Kepakaran itu Dapat kita raih Jadi kita boleh galakkan Lebih ramai orang Untuk meraih buah Kelapa sawit Terima kasih Terbaik sahabat-sahabat semua Agak lucu juga ya Memperkenalkan sistem robotik Katanya Hari ini Mereka persoalkan Kononnya kerajaan ini Kurang menyediakan Peluang pekerjaan Tetapi mereka pula Mencadangkan Ya untuk Apa ini Untuk menggunakan robotik Jadi Kalau menggunakan robotik Hilanglah peluang pekerjaan Kepada anak-anak muda Kepada rakyat Malaysia Dan sebagainya Tapi akhirnya Sahabat semua Seperti mana yang dicerahkan Dikatakan oleh YB Menteri Jawapannya begitu Baik sekali Yang sekarang ini Dikatakan ada 60 ribu orang Anak-anak muda Yang sedang dalam Latihan ya Untuk Untuk belajar Ya di dalam Kerja-kerja Di dalam Di dalam Sawit ini Jadi saya percaya Ini adalah satu Usaha yang begitu Baik Jadi kita harapkan Mereka-mereka yang Berminat Ya terus Mendalami ya Bidang ini Jadi terima kasih Sahabat semua Itu saja sedikit Tambahan daripada saya Sekiranya anda Mau berikan Sebarang komen Pandangan berkaitan Dengan isu ini Anda boleh berikan Di dalam ruangan komen Terima kasih Izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribahasa mengatakan Kita papan kangkap Dua tahun Keinginan Dalam bahasa melanya Tubuk dadah Tanya selera Sekian saja Dari Orang Nopet Channel Sekian kita berjumpa lagi Bye-bye